Para pramugari ini berkeliling Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mengkampanyekan protokol kesehatan penerbangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di bandara. Jelang libur akhir tahun penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan melonjak drastis. Saat ini jumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten rata-rata masih 650 hingga 750 penerbangan per hari dengan jumlah penumpang 65 ribu per hari. Dirjen Perhubungan Udara memperkirakan menjelang akhir tahun penerbangan di Soekarno-Hatta mencapai lebih dari seribu per hari dan dapat menampung 100 ribu penumpang per harinya. Lonjakan ini diperkirakan akibat banyaknya promo tiket pesawat jelang akhir tahun. Kita saat ini Soekarno-Hatta ini rata-rata 650 sampai 700 movement per day. Penumpangnya 65 ribu. Nah, pada saat nanti peak season, pada saat di bulan, misalnya Nataru, nanti di ini ada perkiraan, kita perkirakan mungkin movement kita sekitar seribuan ya. Seribu movement per day dengan mungkin penumpang sekitar 100 ribuan. Semakin ramainya penumpang di masa pandemi membuat penyebaran COVID-19 semakin rawat. Para calon penumpang pesawat di Imbau selalu tertip pengikuti protokol kesehatan selama penerbangan. Terima kasih telah menonton!